Akhirnya, Triple Tremusic bisa kedatangan podcast konsol yang bener-bener proper. Halo guys, jumpa lagi bareng gue Egy dari Triple Tremusic. Hari ini gue kedatangan salah satu podcast konsol yang bener-bener gue tunggu. Karena ini adalah satu-satunya podcast konsol yang menurut gue paling proper yang selama ini gue review. Jadi ini adalah TASKA MixCast 4 atau TASKA MixCast 4. Ini adalah podcast konsol atau podcast production konsol. Atau juga bisa dibilang mixer untuk bikin podcast. Atau bisa dibilang juga audio interface atau soundcard untuk bikin podcast. Cuman dia adalah paket lengkap banget. Jadi simple lagi nih. Kalau teman-teman mau bikin podcast. Berarti kan teman-teman harus butuh microphone, butuh headphone, dan butuh lainnya lah. Termasuk alat untuk merekamnya. Nah, TASKA MixCast 4 ini adalah alat untuk merekam audio yang teman-teman hasilkan. Jadi teman-teman misalnya lagi buat podcast, mau direkam kemana, harus disambung kemana. Nah, TASKA MixCast 4 ini nggak perlu. Jadi teman-teman hanya butuh microphone. TASKA MixCast 4-nya ini lanjut pakai headphone. Teman-teman udah bisa langsung merekam. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya ada laptop, komputer, PC, atau apapun. Jadi disini teman-teman udah bisa langsung menyimpan dengan media yang slotnya udah ada disediain disini. Teman-teman tinggal nambahin SD card-nya aja. Ini canggih banget. TASKA MixCast 4 ini, kalau teman-teman udah tau TASKA, pasti udah tau lah. Sejarahnya dia dari Jepang, produsen-produsen alat-alat audio yang cukup legend juga. Nah, akhirnya TASKA ini ngeluarin podcast console yang bener-bener oke gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya nih, bedanya apa sama podcast console yang lain? Nah, ini sekarang gue bakal bahas spesifikasinya, seluruh spesifikasi yang ada di MixCast 4 ini. Ini gue bakal bahas lebih lanjut ya teman-teman harus nonton video ini sampai beres. Nah guys, di depan gue sekarang udah ada TASKA MixCast 4. Ini adalah podcast console yang memiliki 4 input microphone. Jadi disini ada 4 input microphone, 1, 2, 3, 4. Untuk konektornya sendiri dia udah ada XLR dan jack. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan input dari microphone-nya itu sendiri. Nah, di bagian depannya ini, di bagian paling kirinya ini, dia punya 8 fader. Jadi 1, 2, 3, 4 ini untuk mengatur volume microphone teman-teman. Nomor 5 ini untuk mengatur audio dari USB, misalnya dari komputer atau dari laptop. Lanjut yang gambar handphone ini adalah untuk mengatur, kalau misalnya teman-teman mau bikin podcast, terus teman-teman mau ngajak teman di luar sana, jadi nanti by phone masuk ke sini. Ini juga sudah ada federnya sendiri, jadi teman-teman bisa atur volume-nya kekencengan atau kekecilan bisa dikencengin disini. Lalu, kalau misalnya teman-teman mau bikin podcast teman-teman ini udah ada background musiknya, teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan musiknya, dengan ada fader di sini dan koneksinya itu menggunakan bluetooth. Jadi canggih banget. Lanjut di sebelahnya, fader yang paling akhir adalah ini untuk efek pads-nya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngatur sound effect, suaranya kekecilan atau kegedean bisa di sini diatur dari federnya. Di setiap channel yang ada di ke-8 channel ini, teman-teman juga punya fitur mute dan solonya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengatur suara atau dan lain-lainnya, mau di mute atau misalnya ada satu yang belum datang atau gimana, kalau teman-teman mau mute dulu juga bisa, khusus untuk channel 1 yang di ini, channel 1 yang gue pakai ini, ini dia punya fitur talkback. Nanti gue bakal bahas lebih lanjut tentang talkback ini. Kalau di fitur di channel nomor 8 ini, di fader nomor 8, dia nggak ada mute, tapi dia punya solo untuk ngecek seberapa kencang sound effect yang teman-teman nanti play. Kalau ngomongin outputnya, outputnya sendiri dia punya 4 headphone output yang sudah ada, levelnya sendiri, jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan monitoring yang teman-teman dengar. Ini misalnya lampu hijau ini di channel 1 ini, sesuai dengan channel inputnya teman-teman. Ini hijau-hijau, ungu-ungu, kuning-kuning, dan biru muda gitu. Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari rekaman dari TASKA MixCast 4.4 ini. Jadi gue cuma masukin SD card, SD card atau SDHC atau SDXC. Jadi kalau teman-teman punya SD card, dia bisa ngebaca dari 64MB sampai 2GB. Kalau SDHC itu dari 4GB sampai 32GB. Lalu kalau misalnya teman-teman punya SDXC, itu dia punya memori sampai 48GB sampai 512GB. Jadi ini bisa ngebaca cukup tinggi untuk memori SDXC itu sendiri. Lanjut di bagian bawahnya ini, dia punya ada tombol record atau pause, lalu ada stop dan ada mark. Nah, kalau record teman-teman udah paham. Jadi kalau misalnya teman-teman udah masukin SD cardnya, teman-teman mau rekam tanpa ada komputer, tanpa ada laptop, teman-teman langsung aja record. Kalau udah mau beres, tinggal stop. Kalau misalnya teman-teman rencananya nih teman-teman mau bikin podcast, lalu episode 1, 2, 3, 4 itu digabungin. Tapi biar tau caranya gimana beres episode 1 ini, dimana beresnya audio ini, teman-teman tinggal pencet mark aja. Lalu kalau udah di pencet mark, nanti kalau misalnya teman-teman rekam dan teman-teman import audionya, itu udah kelihatan batasannya dimana. Ini canggih banget. Lanjut di bagian bawahnya, dia punya layar monitor touch screen sebesar 5 inch yang disini bisa mengatur keseluruhannya, teman-teman. Kerennya adalah interface-nya sangat mudah banget dan cepat, teman-teman. Kalau misalnya gue mau setting microphone-nya, tinggal pencet di garis 3 ini, setting microphone, channel 1, channel 2, cepat banget ini, channel 3, channel 4, apakah ini RAM-nya yang tinggi, apakah ini prosesor yang tinggi. Seluruh input yang ada di sini bisa diatur, termasuk misalnya microphone 1 mau dynamic atau condenser, berarti condenser ini di dalamnya sudah ada phantom power-nya. Untuk di channel 1 ini dia punya pilihan, jadi kalau teman-teman mau input dari depan, XLR, atau dari sini, dari depan saya, dari depan gue ini ada input untuk PONS TRRS. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai headset, ini bisa di sini. Kerennya lagi di setiap microphone-nya teman-teman bisa atur processing-nya. Nah misalnya processing-nya teman-teman mau pakai equalizer deep, cek-cek 123, cek 123, halo jumpa lagi bareng gue Egy dari 333 Music, efek tone-nya dibuat mid. Halo jumpa lagi bareng gue Egy dari 333 Music, atau tone-nya dibuat bright. Halo jumpa lagi bareng gue Egy dari 333 Music. Keren-nya adalah dia punya fitur manual. Jadi teman-teman bisa atur tuh. Frekuensi yang mau di boost, frekuensi berapanya yang mau di boost atau mau di cut, low shelf atau high shelf-nya gitu teman-teman bisa atur. Lalu kalau misalnya teman-teman nggak mau bypass aja, teman-teman bisa maktikan. Keren-nya lagi dia punya kompresor teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suaranya terlalu dinamikanya, terlalu naik turun banget, teman-teman bisa pakein kompresor. Ada soft, ada hard, cek-cek ini kompresor yang hard. Dia nge-cut-nya cukup tajam juga. Kompresor yang soft juga ini agak tumpul lah ya. Kalau misalnya teman-teman mau atur manual juga bisa. Threshold-nya, ratio-nya, attack-nya, release-nya, sampai gain-nya juga teman-teman bisa atur. Dan keren-nya disini udah ada gambarnya teman-teman. Jadi misalnya mau di banding berapa-banding berapanya, teman-teman bisa lihat disini. Ini keren banget. Sekarang gue bypassin dulu aja, karena suaranya udah cukup oke. Lanjut ke sebelahnya, teman-teman mau pake processing-nya, mau pake di ether biar suara S-nya nggak terlalu tajam. Atau misalnya noise pressure-nya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin audio, bikin podcast, tapi nggak terlalu ruangannya belum terlalu di treatment. Teman-teman bisa pake noise pressure ini dan bisa diatur teman-teman. Berapa frekuensinya mau di low cut atau berapa dB yang mau di noise gate-in gitu. Itu keren banget. Lalu juga ada ducking. Ini keren banget. Dan kalau misalnya di bagian depan, jadi di bagian ini ada 4 input microphone combo, bisa XLR, bisa TRS. Lanjut juga di depan disini ada juga 4 headphone out. Lanjut ada line in. Lanjut juga ada untuk TRS input. Lalu juga disini ada koneksi USB-C. Lanjut juga dia sudah ada adapter. Nah, kerennya adapter ini juga sudah ada memory lock-nya. Jadi teman-teman aman banget kalau misalnya pasang adapter disini. Disini juga sudah ada slot SD card. Jadi teman-teman bisa masukin SD card disini. Ini keren banget. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngerekam TASKA Mix Cash 4 4 ini, ini dia sudah bisa terbaca 14 track teman-teman. Jadi dengan menggunakan SD card-nya aja, teman-teman bisa atur. Nanti bakal kerekam di SD card-nya itu per channel. Jadi teman-teman nggak perlu, wah ini harus dimixing satu-satu dari mixer-nya. Nggak. Jadi teman-teman bisa, misalnya nih, gue buka ke sininya. Di TASKA Mix Cash 4 4 ini bisa diatur buat, misalnya nih, kita mau rekam di SD card-nya itu per channel. Jadi teman-teman nanti pada saat import musiknya, atau import audio yang dari teman-teman rekam ini, dia sudah per channel. Keren banget. Sekarang gue bakal bahas lebih lanjut mengenai, kalau misalnya TASKA Mix Cash 4 4 ini dijadikan audio interface. Oh iya guys, jadi kalau misalnya teman-teman lihat tampilannya default dari TASKA Mix Cash 4 4 ini, dia kalau misalnya teman-teman kembali ke home-nya, dia sudah ada meter bridge-nya. Jadi teman-teman bisa melihat vokal teman-teman, atau suara teman-teman itu disininya ke detect, udah peak atau gimana. Nah, kerennya lagi, untuk TASKA Mix Cash 4 4 ini, dia sudah punya fitur yang namanya auto mix. Jadi teman-teman nggak perlu takut, belum bisa setting gain, gain staging, atau misalnya teman-teman ini kekencangan nggak ya. Nah, di sini dia sudah punya fitur yang namanya auto mixing. Itu keren banget. Jadi teman-teman, kalau misalnya takut kekencangan gitu, itu udah nggak usah dipikirin lagi. Sekarang kita balik dulu nih, ngomongin tentang pads yang ada di bawah ini. Pads yang ada di bawah ini jumlahnya ada 8, ada 8 sound effect, dan kerennya adalah, dia ini bukan hanya 8, tapi dia 8x8 bank teman-teman. Jadi total efek yang bisa masuk ke sini adalah, 64 sound effect, keren banget. Ada tepuk tangannya dulu, biar sesuai dengan kekerenannya ini TASKA Mix Cash 4 4 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau play sound effect, jangan lupa fader yang dinaikin. Nah, kalau misalnya TASKA Mix Cash 4 4 ini dijadiin sound card, atau dijadiin audio interface, detailnya gimana nih? Nah, TASKA Mix Cash 4 4 ini, kalau misalnya teman-teman sambung ke koneksiin ke PC atau ke laptop ini, dia bisa di DAW itu dibacanya sebagai 14 input dan 2 output. Jadi 12 input track, 2 output itu stereo-nya, stereo output-nya teman-teman. Jadi ini udah cukup banget. Kalau misalnya teman-teman nanya sample rate dan bit depth-nya, karena beberapa podcast konsol itu bisa ngerekam, cuman sample rate-nya ya so-so lah, jadi nggak terlalu standar oke. Nah, TASKA Mix Cash 4 4 ini, dia bisa ngerekam di 24 bit dan 48.000 kHz. 84.000 Hz, maaf. Jadi, ini udah standar banget buat teman-teman nge-record. Nah, kalau misalnya nge-record pasti teman-teman nanya, emang mic preamp-nya bagus? Emang low noise? Nah, ini dia. Kerennya lagi. TASKA Mix Cash 4 4 ini sudah dibekali dengan 4 mic preamp dari TASKA, yaitu Ultra HDDA Mic Preamp. Kalau teman-teman tahu sound card ini, ini ya, sound card ini, ini adalah mic preamp-nya sama percis yang ada di TASKA Mix Cash 4 4 ini. Dengan gain range-nya yang cukup tinggi, sampai 66,5 dB, dan juga minus 125 equivalent input noise. Apa itu? Intinya, ini low noise dan gain range-nya juga luas banget, jadi teman-teman mau nge-crank lagi gain-nya itu tetap aman banget. Dan juga kerennya di sini udah ada equalizer, udah ada compressor, udah ada reverb, udah ada noise suppressor-nya juga. Di sana juga udah bisa milih microphone, dynamic, atau condenser. Jadi, jujur. Ini adalah TASKA Mix Cash 4 4 podcast console ini, teman-teman bisa pakai buat apapun. Bahkan, kalau misalnya teman-teman mau buat voiceover, bahkan lagi kalau misalnya teman-teman mau bikin cover, mau bikin take vocal, ini udah cukup banget. Karena preamp-nya oke, jujur. Nih, teman-teman, yang denger audio ini, ini berasal dari TASKA Mix Cash 4 4. Gue menggunakan microphone condenser dari TASKA juga. Jenisnya adalah TM80. Headphone yang gue pakai ini adalah Beyerdynamic DT770 yang 80 ohm. Karena ini oke banget buat nge-boost audio yang tinggi menggunakan headphone yang punya impedance yang cukup tinggi. Kalau teman-teman ngomongin tentang koneksinya, koneksi dari TASKA Mix Cash 4 4 ini adalah USB-C to USB-C. Jadi teman-teman juga udah dapet kabel dari TASKA Mix Cash 4 4 ini. Lanjut, kerennya lagi. Ini part terakhir yang paling keren. TASKA juga menyediakan TASKA Podcast Editor buat teman-teman yang mau langsung ngedit di editornya TASKA. Jadi teman-teman tinggal download aja di website-nya TASKA. Lanjut, di dalamnya itu udah ada software dari TASKA itu sendiri buat teman-teman ngedit. Itu keren banget. Itu udah full package banget buat teman-teman bikin podcast atau apapun. Ya, ini keren banget. Kalau bisa gue simpulin nih dari TASKA Mix Cash 4 4 ini, ini adalah podcast konsol yang bener-bener canggih teman-teman. Serius, ini bener-bener canggih. Satu canggih, nomor dua praktis, portable. Ini beratnya hanya 2,5 kg. Jadi teman-teman bisa bawa kemanapun. Dia koneksinya hanya butuh listrik aja. Dan juga teman-teman siap-siap yang harus punya SD card, SDHC atau SDXC. Semuanya bisa kebaca di sini. Jadi teman-teman gak perlu lagi bawa PC, bawa laptop, mau misalnya bawa handphone juga buat ngerekam audionya gak perlu. Karena ini dia sudah all in one package. Jadi teman-teman misalnya hanya nambahin microphone dan headphone aja udah bisa gas, udah bisa bikin podcast. Kerennya lagi dia bisa multitrack. Dan audionya itu gak kaleng-kaleng teman-teman. Pre-ampnya oke, udah bisa 24 bit, 48 ribu hertz. Itu udah standar banget, udah oke banget. Sudah ada processing untuk microphone-nya, untuk vokalnya, e-key, compressor, dan lain-lain itu udah lengkap banget. Udah ada padnya juga, teman-teman bisa masukin efek apapun. 8x8 banks, jadi 64 sound effect. Bayangin tuh, berapa banyak yang teman-teman bisa masukin. Keren banget, dan juga ini adalah salah satu podcast console yang punya fitur di luar pemikiran gue. Jadi di channel 1 nih ya, buat tambahan aja. Di channel 1 ini dia punya fitur talkback teman-teman. Jadi ini misalnya gue jadi host atau gue jadi moderator. Terus gue pengen ngasih tau teman gue yang ada di channel 2, 3, 4. Tanpa suara gue direkam, tanpa gue masuk ke rekaman itu. Jadi suara gue gak direkam. Gue tinggal pencet talkbacknya aja. Dan gue ngomong misalnya nih, kita lagi mau bikin podcast 30 menit. Nah, di menit 27 itu gue bisa bilang, guys, 3 menit lagi beres nih. Tanpa suara gue itu direkam, dan podcast itu bakal naturalnya jalan terus. Ini keren banget, dan out of the box banget dari TASKA Mixed Case 4 4 ini. Part yang ditunggu teman-teman adalah harganya berapa. TASKA Mixed Case 4 4 ini dibanderol dengan harga 8.550.000 saat video ini dibuat. Menurut gue ini sangat worth it banget untuk kecanggihan Mixed Case 4 ini. Kecanggihan podcast console ini sangat worth it banget, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau dapetin TASKA Mixed Case 4 4 ini, segera. Karena bener-bener ini barangnya hanya sedikit. Teman-teman juga bisa cek video dari distributor kami juga mengenai TASKA Mixed Case 4 4 ini. Barangnya hanya sedikit banget yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau cari TASKA Mixed Case 4 4, bisa langsung ke 333 Music. Teman-teman bisa langsung datang ke store kita. Di jalan IP tertengah 1 nomor 22. Langsung cek, atau misalnya teman-teman mau nyobain juga boleh. Atau misalnya teman-teman udah yakin untuk membeli ini, teman-teman langsung aja kunjungin marketplace kita. Ada di Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dulu, teman-teman juga bisa langsung aja scan barcode yang ada di atas ini. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi via WhatsApp ke customer service kami. Teman-teman juga jangan lupa subscribe channel 333 Music TV buat dapetin info-info terbaru mengenai dunia recording. Atau misalnya teman-teman mau cek yang paling update ada di Instagram kita di 333 Music. Segitu dulu aja video dari gue. Gue bakal lanjutin lagi video tentang TASKAM MixCast 4 4 ini, cara routing, dan lain-lainnya di video berikutnya. Teman-teman pantengin terus aja channel ini, karena gue bakal bahas lebih lanjut tentang TASKAM MixCast 4 4 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Egy dari 333 Music. Sub indo by broth3rmax